Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, selamat pagi semuanya Berjumpa kembali bersama Miss Nenny Miss Nenny mengajar pelajaran bahasa Indonesia ya Nah sebelum anak-anak memulai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini Mari kita berdoa dulu ya Wahid, Isnaim, Salatah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin anak-anak Kita sudah berdoa Nah hari ini kita akan belajar tentang Menulis menggunakan huruf tegak bersambung Kemarin anak-anak sudah belajar Miss Nenny sudah mengirimkan woksit menulis menggunakan huruf tegak bersambung Anak-anak menulis satu persatu huruf tegak bersambung Dari A sampai huruf Z Nah hari ini Miss Nenny akan memberikan tutorial Cara menulis menggunakan huruf tegak bersambung di buku Buku apa? Buku bahasa Indonesia kalian Bukunya nanti kan ada garis-garisnya yang disebut buku halus Anak-anak akan belajar menuliskan di situ ya Hari ini Kalau kemarin sudah huruf Hari ini anak-anak akan belajar untuk menuliskan kata Tetapi tutorial yang akan Miss Nenny dikirimkan adalah Tutorial untuk menulis menggunakan huruf tegak bersambung di buku halus Halo anak-anak Di buku bahasa Indonesia kalian Ini kan buku halus Nah di buku halus ada beberapa baris ya Ini baris yang terbesar Ini Miss Nenny beri nomor satu Baris yang kedua Miss Nenny beri nomor dua Ini paling kecil Kemudian di baris yang ketiga yang agak besar Miss Nenny beri nomor tiga Selanjutnya yang di bawahnya juga bisa kita beri tulisan angka ya Satu Kemudian dua Kemudian tiga Nah untuk menulis hurufnya Nah Miss Nenny contohkan Huruf A Nah Kemudian A Ini yang A kapital Yang ini A kecil Nah Huruf A ini Hanya ada di Baris yang satu dan dua Yang kapital Sementara huruf A yang kecil Ini hanya ada di baris yang kedua saja Baris ketiga digunakan untuk apa Miss? Untuk menulis misalnya huruf Nah ini adalah huruf A sampai Z Yang sudah Miss Nenny tulis di buku halus Lihat Ini di baris 1, 2, 3 Nah ini tadi huruf A kan sudah Miss Nenny beritaukan Sekarang yang B B juga sama Ada di baris 1 dan 2 saja Baik B kapital maupun kecil C C juga demikian D E Nah ini huruf F F kapital di 1 dan 2 Di baris 1 dan 2 Huruf yang kecil Ada di separuh Baris yang Nomor 1 ini Kemudian tangkainya yang bawah Di separuh Baris yang ketiga ini Nah Lanjut untuk yang G 1, 2, 3 Huruf G kapital ini Kepalanya ini Yang melingkar sampai di 1 dan 2 penuh Kemudian tangkainya Ke bawah Ke full atau penuh Di baris yang ketiga G kecil Di baris yang kedua ini Kemudian tangkainya Penuh di baris yang ketiga Yang H Seperti huruf B A, C Dan lainnya itu tadi Hanya di Baris 1 dan 2 Nah ini yang I Ini huruf I Nah kemarin misalnya ini ada revisi ya Huruf I Disini revisinya Huruf I kapital Di 1 dan 2 saja I kecil Hanya di Baris kedua Kemudian Kemudian Yang J Ini ada revisi ya J kapital Tidak ada Misneni tulis disini J nya Dari atas ini Sampai ke bawah Tiga sini Penuh Lalu tarik kesini Yang J kecil Baru Dia di Baris kedua Dan ketiga Huruf K Huruf L Huruf M N Dan O Hanya ada di 1 dan 2 saja Di baris 1 dan 2 Nah ini untuk huruf P P kapital Hanya di baris 1 dan 2 Tetapi P kecil Ini Ada di Baris ini Nah untuk huruf kecilnya Hanya ada di 2 ya Ini di baris yang kedua ya N O Nah Untuk Ki Huruf Ki Ini Ada di Baris 1 dan 2 Yang besar Tetapi yang kecil Ada di baris kedua Dan Ketiga Ini Tangkainya Separuh dari Baris ketiga Sementara huruf R Huruf R kapital Ini penuh Di 1 dan 2 R kecil Hanya ada di 2 S Kapital Di Baris 1 dan 2 S kecil Hanya ada di Baris yang kedua T U V W X Dan Z Ini juga sama Untuk huruf kapital Ada di Baris 1 dan 2 Huruf Kecil Hanya ada di Baris kedua Kecuali yang T Yang T ini Tangkainya Lebih tinggi sedikit Separuh di Baris yang Pertama Ya Nah ini Huruf yang terakhir Huruf Y Huruf Y ini Seperti huruf G dan J Pangkainya Sampai ke bawah Ke Baris yang ketiga Penuh Sementara Untuk Kepalanya ini ya Untuk bagian atasnya ini Sama dengan huruf G Di baris yang Ke 1 dan 2 Penuh Huruf yang kecil Huruf Y Ini Atasnya ini Nah ini Hanya di Baris kedua Kemudian tangkainya penuh Di baris ketiga Nah anak-anak Misna ini ingatkan Kembali Ada beberapa huruf Yang tangkainya penuh Sampai atas B Kemudian Apa ini H K L Huruf apa lagi Ya sudah ya Kemudian Huruf yang Tangkainya separuh Ini seperti D Ini hanya separuh Dari baris 1 Kemudian F Ini tangkainya juga Separuh Ini yang atas Yang bawah Ini separuh Dan Ada lagi P Ini tangkainya Ke bawah Separuh Yang kecil Ki juga separuh Nah ini T T juga separuh Tangkainya yang atas Ini di Baris ke satu Begitu ya anak-anak Tutorial untuk Penulisan Menggunakan Huruf tegak bersambung Di buku Halus Alhamdulillah Hirabil alamin Anak-anak Pembelajaran hari ini Sudah selesai Nanti Anak-anak Cek kembali ya Apakah tulisannya Sudah tepat Apakah tulisannya Sudah rapi Terima kasih Anak-anak Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam ya Untuk keluarga Di rumah Anak-anak Tetap Jaga kesehatan Da Dadah Dadah Selamat menikmati